Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sehat-datangan lagi Yesus Hai unit laser-1-2-3-4-5-6-7-8-1-1-2-3-5-15-man per channel mono Hai dengan produk tbf dengan seri xx2 15215 grafik balisar disini dia 3w dan sini dilengkapi scoper output dengan levelnya yang mana perusahaannya lampunya langsung manjir untuk yang lainnya masalah di input ini barang masih segel ya sahabat coba kita coba ini sama masih bisa dikembangkan oke kita bongkar oke sahabat ini bau sudah terbongkar, sudah terlepas untuk sahabat yang selama ini juga penasaran dalamnya dbx xx2 15 ini siap oke buka bersama di depannya masalah saja kita angkat wow begini ya sahabat SMD semua dengan input balance out balance ini memakai SMD dengan IC input balance yang terakhirnya oh kita coba proses pencarian penelusuran bagaimana langkah pertama kita hidupkan terlebih dahulu sahabat oke kemudian kita pegang di bagian oh ternyata IC subwoofer ya sahabat yang bermasalah oke IC ini sahabat bagian oh out balance ya out balance ini panas sekali ini bermasalah ini sudah kita bisa kita pastikan disini ada capacitor mekanik kita coba kita cek kapasitornya lebih dahulu saya tahu hanya kapasitornya yang yang menyebabkan tesnya panas oke sahabat disini kita siapkan untuk pengetesan kapasitor kita siapkan apu digital ya apu digital kita pakai skala dioda kita mainkan buzzer nya aja ini ada capacitor 2 bisnis oke aman aman oke coba langsung kita cabut aja dulu sahabat isinya ini kita tidak memakai solder tuat jadi kita siapkan dulu plug oke jadi sebelum kita bongkar kita kasih cairan kita luk ini gunanya sepeda timannya tidak lebar kemana-mana ya semoga sepeda ini langsung kita pakai solder biasa ya sahabat dan cara langsung saja langsung saja kita kasih timah terapu cara melepas setelah semuanya langsung bisa digasih sudah terlepas kita bersihkan jalurnya kemudian kita tes cerokan lagi ya sahabat apakah dia masih hang bismillah langsung saja oke hangnya langsung hilang ya sahabat sudah bisa dipastikan IC itu tadi karena hangnya hilang oke kita cari gantinya oh ya disini kita lihat dulu ya sahabat karena ini terlalu kecil jadi kita menggunakan alat bantu kita ya sahabat ini alat bantu kita kita masuk oke belum terlihat sahabat oke nanti sahabat kita skip dulu kita cari dulu biasanya dia itu mau pakai 5532 ya oke sahabat ternyata dia memakai KJRC 4558 SMD oke kita carikan dulu oke semakinlah sahabat oke sahabat setelah kita lepas disini kita siapkan cadangnya sangat kecil ya sahabat oke kecil sekali sahabat kita pasang apakah dia hanya sebatas ini yang bermasalah atau masih ada yang lain oke disini kita pakai pinset ya sahabat karena komponennya terlalu kecil tidak juga seberapa ya maksudnya standar lah cuma dibanding dengan komponen yang biasa memang dia lebih oke disini kita tidak memakai solder wap ya sahabat ya seperti biasa kita siapkan kita oles loop terlebih dahulu ya sahabat oke solder ini fungsinya apa sahabat yaitu fungsinya supaya nanti timanya tidak gandeng ya sahabat ini kalau mau lebih mudah lagi sebenarnya sahabat yang kita pakai yaitu seharusnya tima cair ya sahabat karena setelah kita anak waktu kita masih ring dandan handphone dulu sahabat pakai tima cair juga disini pencahian kita agak kurang ya sahabat maksa kita pakai alat bantu sebuah center saja sahabat center manual yang penting posisi pinnya sudah pas ya sahabat langsung saja nanti kita tekan kemudian kita panaskan dengan solder pinnya jangan sampai kebalik ya sahabat disini ada kodenya karena kalau terbalik nanti datasheetnya berbeda oke langsung kita langsung kita tekan kemudian kita panaskan semoga tidak bergeser aduh bergeser sahabat oke sahabat coba langsung kita tempel ya sahabat lihat oke sepertinya sudah tersambung ya sahabat coba kita kasih itu gambar stagger ya sahabat kita coba hidupkan apabila lampunya masih posisi apa ya manjer ya sahabat kalau bahasa jawa manjer sahabat jadi dia masih bermasalah oke apabila dia sudah normal maka dia akan hidup seperti normal ya sahabat oke coba kita hidupkan sahabat bismillah oke lampu normal saya pegang apabila dia panas oke sepertinya normal coba kita kasih input apakah dia mengeluarkan suara kita coba disini kita kasih input suara saja ya sahabat kita lihat tanpa kita sambungkan speaker tapi kita lihat saja input kita tes di channel input saya colok input channel channel 2 sahabat oke input channel 2 hidup ya sahabat kita lihat apakah input channel 1 masih ada masalah oh ternyata belum hidup sahabat input channel 1 oh input channel 1 pun sudah hidup sahabat oke ya sahabat kita naikkan kita sentuh sahabat pakai dia panas oh tidak sahabat sepertinya sudah normal oke kami rasa cukup sampai disini ya sahabat tutorialnya sahabat-sahabat pemula yang ingin mencoba perbaikan sebuah equalizer seperti itulah alhamdulillah yang awalnya hang ini sudah normal terima kasih sahabat yang sudah menyimak jangan lupa subscribe jika dirasa membantu kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kebersamaan selalu selamat menikmati